Intro Halo teman-teman Jazz Theory, kita ketemu lagi di kanal Youtube Jazz Theory Karena Jazz adalah bahasa Karena Jazz adalah bahasa Dan untuk episode kali ini, kami bersama seorang penyanyi Jazz Ini juga legend juga ini, living legend juga Sudah, sudah masuk Sudah ya, sudah masuk Mbak Emil S. Fraja Halo Mbak, apa kabar? Halo, salah satu penyanyi favoritnya Tio nih, makanya langsung kita datengin Mbak Emil, apa kabar? Baik, aku udah agak lama gak mendengar Mbak Emil bernyanyi soalnya Karena pandemi kali ya Mbak? Iya emang bener, karena pandemi Jadi sekali-sekali, giranya udah mulai, tau-tau kan PPKM lagi Tapi Mbak masih nyanyi kan selama Covid ini? Masih, masih Masih, selama pandemi ini tetap nyanyi kan? Masih, tapi jarang banget ya Ya itu karena on-off ya Iya, bener Karena on-off banget Iya, kemarin waktu aku sama Tio lagi, kita lagi ngobrol-ngobrol, eh kita mau interview siapa lagi nih? Ada beberapa yang memang masih pending, kemudian Tio bilang, aku harus interview Mbak Emil S. Fraja Oh iya aku ingat, karena Tio salah satu gitarisnya Mbak Emil juga Iya kan? Tio ceritain main dimana aja sama Mbak Emil selama ini? Iya dulu temen-temen, jadi aku ketemu Mbak Emil pertama kali Waktu diajakin sama Pak Karim ya Di Hilton ya Di Hilton, di Hilton itu 2007 2007 Terus, wah ini dia nih penyanyi favorit nyokap gue Iya makanya Favorit nyokap lho aduh Tapi yang bener, yang tau kan ya Kayak dulu mamaku juga gitu, taunya MLS Praja Terus, siapa namanya? Margie Sagers Dijamain ya Iya придумain Kan taunya itu kan Padahal sebenarnya Mbak Emil di circle itu Mbak Emil paling muda ya Tapi mamaku tau emang bener Aku juga Terus gak lama, waktu aku masih kelas berapa begitu kan Mbak Emil keluar album pertama itu ya Mbak ya Iya Iya kan Apa itu jaudul albumnya Pak? Jaudul albumnya Yang pertama Mbak? Salah Sangka ya Aduh lama banget Dio 80-an ya 80-an kan iya QSD kalau nggak salah, 80 masuk ke 90 ya, ke 80 akhir ya terus 2007 di aku umur 25 berkesempatan tuh ngiringin beliau pertama kali di Kudus? di Kudus, terus kita main setiap Senin waktu itu, habis itu kita di Black Cat juga gitu terus ya biasa event kemana-mana ya sampai ke luar kota juga segala macem wedding-weddingnya juga wedding-wedding, terus Java Jazz ya beberapa kali beberapa tahun, setiap tahun pokoknya selalu jadi langganan lah Om Karim grup itu gitu jadi aku sama Mbak Emil cukup dekat gitu Pondokina mau PIM? iya PIM ya terakhir kan di PIM? iya bener, terakhir di PIM kita eh terakhir di Black Cat oh iya iya Black Cat ya? iya iya betul-betul Black Cat sampe Black Cat tutup kan? iya Black Cat tutup Black Cat tutup, terus PIM juga iya selesai iya selesai tapi lumayan lama loh kita di PIM? iya lumayan lumayan sama di Kudus tuh lama lumayan iya di Kudus sih setelah aku ya pertama kali aku ketemu Mbak Emil kan di Kudus itu paling lama lama banget itu tuh aku udah sampe 2000 berapa tuh ya pokoknya sebelum Kudus renovasi ya Mbak ya iya sebelum Hilton renovasi tuh Sultan coba Mbak aku sekarang pingin mungkin temen-temen pingin denger perjalanan karir Mbak Emil dari pertama kali nyanyi sampe sekarang nih oh oke gitu tuh ceritanya gimana tuh Mbak panjang kan? iya karena saya tuh dari kecil tuh udah seneng nyanyi terutama setiap orang kan pasti nyanyi di kalah mandi ya itu stage pertama kita stage pertama kita karena gak ada yang ngeliat nih terus suaranya kita juga menggema jadi kayaknya gak apa-apa kayak konser gitu ya terus alami abis itu SD 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 saya pernah ditinggal di Semarang kebetulan sekolah saya SD itu dia musik ada apa namanya kulintang oke school gitu terus abis itu karena suara saya menurut ya saya menurut guru seni saya bagus saya diikutin festival antar pelajar gitu satu Semarang itu? SD waktu itu levelan SD abis itu pindah ke Jakarta ikut sama DS sekolahan juga pernah saya menang yang TPR itu inget gak? belum lahir pasti bu bu siapa ya? bukan bu Maynard siapa terima yang lagu pilihanku? bukasur bukan bukasur pak aku lupa aku suka jadi lupa sih nah pokoknya aku ikut lagu pilihanku Alhamdulillah menang juara satu sampai final yaudah abis itu itu di TVRI ya? itu tahun berapa mbak? SD ya itu ya masih SD berarti itu kayaknya udah 75-76 deh nah abis itu kebetulan TVRI dulu kan inget gak ada kak Joko ketemu kak Joko terus kak Joko ya biasanya kita ngobrol-ngobrol nanya belajar nyanyi di mana waktu itu saya gak belum belajar nyanyi tuh nah terus akhirnya dia udah kalau mau belajar sama dia abis itu ya biasanya kita kalau belajar kan ntar bukannya bosan ya ah pengen ke guru yang lain gitu ya nah abis itu sempat ke Bina Fokalia kalau Bina Fokalia itu kan kita ganyinya rame-rame aduh kok kayaknya saya gak seneng ya janji rame-rame karena jadinya keras sendiri oh kan terkenal powernya oh iya powernya bener iya temen-temen powernya bener-bener mantep kalau nontonin Mbak Emil ya ampun ya orang powernya sentara aku kan tipis gitu yaudah habis itu saya belajar sama karena sama Ronald Pohan sama si Manu Kalib yaudah itu itu yang berkesan tuh sama guru terakhir ini karena kita private banget yang dia ngajarnya tuh dari kita kayak jadi belajar seriosa gitu loh oke wah ternyata belajar nyanyi tuh susah ya karena kita jadi kayak seriosa suara saya tuh jadi kayak dibikin untuk nyanyi seriosa tapi ya enak seneng juga lah lama-lama bayangin gitu saya dulu aja apa belum nyanyi bahasa Inggris disuruh nyanyi bahasa apa ya mungkin latin kali karena jadi mulut itu jadi ucapannya tuh jadi bulat gitu yaudah 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 itu pokoknya guru-guru saya terus mulai nyanyi yang serius kebetulan saya sekolah di SMA 9 bulungan nah pokoknya waktu itu kan ada TV jaman TVRI itu kalau band-band selalu setiap minggu tuh ada band SMA 6 SMA 3 SMA 7 SMA 9 SMA 11 saya kuno-kuno TV aduh gue pengen nih masuk SMA 6 eh ternyata saya gak diterimain SMA 6 saya diterimain di SMA 9 oh ternyata SMA 9 band-nya juga keren ikut festival band di SMA 9 festival band di SMA ke ITB segala lah ke Bando atau kemana gitu yaudah setelah itu jadi sampai sekarang tapi waktu awal bukan jazz kan mbak? saya udah jazz dari awalnya festival band jazz di team oh iya oh dari awal berarti ITB itu ITB jazz itu? oh enggak enggak bukan itu waktu itu yang bikin siapa ya pokoknya festival jazz di team bikinnya oke nah itu gara-gara saya tuh seneng jazz tuh nah ini nih betul saya punya kakak kakak saya tadi tuh nah dia itu seneng denger musik jadi seneng beli kaset ya jauh dulu kan kaset aduh kok enak juga ya di tinggir-tinggir lagu kayak gini terus lama-lama saya jadi seneng yaudah udah setelah saat itu udah saya kalo cari kaset tuh udah mulai seneng apa Sarafone, Ella Fitzgerald terus akhirnya siapa lagi ya ya pokoknya itu favorit saya jaman dulu deh karena dia gak terlalu ribet kan iya nyanyinya nah waktu itu waktu di tahun itu keluar tuh yang si Sarafone nyanyi lagu Beatles inget kan saya masih SMA tuh masih SMA kelas 3 mau perpisahan saya nyanyi lagu something yang something in the way ya dia bikin versi gitu kan terus itu pertama kali saya nyanyi di depan teman-teman SMA yang mereka langsung gila teman sekelas gue eh gila karena saya gak pernah menonjol dulu maksudnya festival tapi gak gak di sekolah gitu gak ada di sekolah jadi keluar ya pas apa ya perpisahan kan acaranya di sekolah kan pada kaget gitu karena saya ternyata teman-teman bisa nyanyi jazz ya gitu iya jadi kalo ketemu pada ngeliat-ngeliatnya something in the way aduh ya begitulah jadi perjalannya jadi awal bernyanyi profesional memang sudah jazz tapi memang sebelumnya ikut festival-festival itu sudah jazz gitu ya iya iya oh itu menarik deh ini biasanya kan mengawali dari pop ada yang rock gitu yang blues gitu juga ini hampir sama-sama ceritanya Mas Arief kemarin ya dari referensi di rumah referensinya dari kakaknya iya dari kakaknya juga iya benar 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 kakak dengerin musiknya dia kok enak ya wah yaudah abis itu dengerin ke lain-lain gak suka gak suka terinfluence dari rumah ya sebenarnya dari kakaknya Mbak Emil lalu album pertama itu tadi tahun 80an ya 80an 80an berapa album sih total mbak dua mbak itu dari itu saya melihat rekaman tuh gara-gara saya nyanyi di kudus eh bukan kudus bar sebelum itu green pub green pub green pub sama embok almarhum semuanya udah semua di almarhum lho nah ini mbak coba diulang dikit titik awal Mbak Emil akhirnya jadi profesional pertama kali main sama siapa nah gini ceritanya kan kan ya itu kakak saya lagi waktu itu saya gak ngerti ya gimana ceritanya ya oh kita suka dengerin musik ke itu itu ilang mulan lah di Borobudur oke di ini apa pendopo terus kita suka jalan rame-rame terus kakak saya suka bareng kakak saya terus apa ada siapa lah eh nyumbang nyanyi dong kalau ya gampang-gampang gitu kan tapi pas ilang denger wah dia kaget juga gitu denger saya kamu siapa namanya gini-gini nah terus saya jadi rajin tuh datang kesitu jamming-jamming ya mbak abis itu dia ngajakin rekaman oh jadi yang pertama kali ngajakin mbak Emil rekaman tapi gak satu kaset ya gak satu volume jadi waktu itu kita ada beberapa penyanyi kompilasi ya siapa aja tuh mbak karena kita gak pernah bareng oke gak pernah bareng maksudnya kita pokoknya satu-satu tapi di album kompilasi itu siapa aja mbak Emil inget gak? yang saya inget itu kayaknya Kemala Ayu kayaknya ada deh oh mbak Ayu nah terus tapi gak semua yang apa akhirnya pada nyanyi jazz yang lainnya ternyata ilang gitu orang-orangnya nah terus saya nyanyi satu lagu apa dua lagu ya ya pokoknya lagunya dipilihin sama Pak Irang ya dipilihin sama dia kita nyanyi yaudah abis itu nyanyi di green pub tuh gara-gara gantiin oke kan si gold guys tuh lagi cuti lah lagi cuti aku diajak sama band siapa waktu itu aku gantiin disitu abis itu manajemen disara namarin mbak terusin aja disini nanti sama band yang asli yang main disitu sama Jackie pokoknya bandnya waduh senior-senior semua saya pikir om Jackie Baswan? iya yaudah dateng aja dulu biar kenal sama orang-orangnya yaudah dateng deh dia disuruh nyanyi nyumbang nyanyi terus cocok lah pokoknya yaudah rasanya nyanyi dia minta seminggu enam kali kan aduh saya kan gak pernah nyanyi tiap hari jadi seminggu enam hari iya mereka kan luar seminggu enam hari seminggu enam hari libur cuma Jumat libur cuma Jumat kan disitu kan ada country tuh country country nya juga ngetop lah dulu ada amri-amri palu apa-apa siapa tuh nah terus aduh kalau seminggu enam kali saya gak sanggup tiga kali dulu deh yaudah akhirnya saya nyanyi seminggu tiga kali senen rabu sama sabtu nah habis itu saya ketemu mas Joko mas Joko diminta sama produser siapa ya billboard 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 pak iwan kalau gak salah dari penyanyi baru terus saya ditawarin itu udah rekaman lah di billboard mas Joko mas Joko bikin lagu atau siapa ya saya lupa ya jadi judulnya senen rabu sabtu itu terinspirasi terinspirasi gerjako lagu asli lah jadwal regular jadwal regular jadwal regular tapi saya seneng apa satu grup tuh kita rekaman bareng grup yang di green pub itu oke 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 jadi tapi iya oke oke apa yang itu apa alb Oh Aldi ya, yang meninggal yang tua-tua ya. Joko, Cangga, Embong, Udin Syah kan juga sempet kan? Sempet ya sama? Sempet! Jadi waktu Udin Syah, Embong dulu ya meninggal ya. Embong udah mulai sakit-sakit, Udin Syah ya ganti. Terus Udin Syah mendinggal juga kan. Om Aldi Dram? Aldi itu diganti sama Inang. Wah keren itu. Itu keren banget sih. Nah itu Cikal Bakal dan Neil Espraja ya? Nah ini ada cerita lagi. Nah itu kan udah, itu kan masih agak top 40 tapi yang Jessie. Karena saya selective banget dalam milih lagu. Bener loh, lagu saya dikit. Karena kalau saya nggak seneng banget sih nggak bakalan nyanyi. Nanti ada cerita juga. Aku udah liat nih, aku udah langsung. Aku udah bilang, oke nih orang. Bener loh, lagu aku dikit loh bener. Nanti kita cerita yang itu. Lalu lalu apa? Ya terus pokoknya di situ. Tadi teorinya apa, sorry? Apa? Nama Emil Espraja. Oh iya. Itu Cikal Bakalnya di situ kan? Di situ. Pas lagi rekaman itu. Jadi udah selesai nih rekaman, udah selesai. Terus malah udah tau-tau udah beredar. Jadi nanti itu kakak saya, kakak saya lah gini. Karena dia emang seneng musik kan? Jadi ke toko kaset zaman dulu, Aldiron, Blok M lah pokoknya ya. Jadi dulu kan baru, kamu belum lahir nih. Mal lagi ada mal. Dia laman nih, Aquarius. Lihat, loh kok itu kaset kayak fotonya muka adek gue? Tapi kalau namanya beda. Terus pas pulang dia cerita. Kok bukan di beli aja? Ah nanti gue beli gak tau, bukan lu. Ternyata memang dirilis. Dirilis tapi namanya diganti. Emil Espraja. Akhirnya sampai sekarang. Kenapa coba Mbak? Harus tau Mbak. Kenapa coba Emil Espraja? Mungkin karena tinggalnya di Emil Espraja. Betul. Kalau itunya sih aku langsung nyambung sih. Iya. Tapi itu siapa yang rilis Mbak? Itu Mas Joko. Dia bilang, Tapa izin? Aku kan bilang, Tapa izin tapi nyenengin ya kan? Pas semalam apa, ada berita dari kakak aku kan. Malamnya kebetulan aku nyanyi. Mas, kata abang aku, udah keluar tuh kaset aku. Oh iya? Oh, coba nanti aku tanyain. Tapi kok namanya Emil Espraja? Itu dia ketawa. Om Joko ya, Masya Allah Om Joko. Iya, soalnya pas waktu mau bikin cover kamu, nama kamu kok pendek? Emil Espraja. Gak ini apa, gak komersil katanya. Kutakatik-kutakatik. Keren sih itu. Iya. Kutakatik-kutakatik akhirnya timbul lah ide. Emil Espraja gitu. Emil-nya Emile. Iya, Emile pake E lagi. Iya. Makanya aku suka direvisi sama tiap Emile. Emile. Emile Espraja. S nya emang Mbak? S itu nama orang tua. Oh iya. Nah, Espraja itu ya ini. Karena tinggalnya. Tapi alhamdulillah masih di Elipraja ya. Kalau gak udah pinah, digantiin apa. Itu album pertama ya? Iya. Oke, oke. Berarti nama Emile Espraja itu emang cikal bakalnya dari Om Joko. Di album pertama yang Mbak Emil sama sekali gak tau itu. Gak pamit. Gak pamit. Gak pamit. Itu adalah perbuatan yang sangat menyenangkan. Menyenangkan. Jadi gak perlu komplain. Gak perlu komplain. Tapi bener. Orang-orang bilang, Gak mau bagus omersil. Iya dong. Betul. Betul. Nah, album kedua akhirnya? Album kedua itu setelah. Oh waktu itu kan kontrakan langsung dua album. Ya ini ceritanya lagi nih. Gara-gara ada plus minus. Saya senang punya album sendiri. Tapi gak senang ya. Saya kehilangan kesempatan rekaman lain. Waktu itu inget gak? Ada Black Fantasy. Oke. Mbak Kemal Ayu juga main kan? Iya. Sebenarnya itu kan saya nyanyi. Tapi karena saya terikat kontak sama ini. Oh akhirnya Mbak Ayu. Akhirnya Mbak Ayu. Oke. Tadinya aja Mbak Emi. Iya. Cuma karena bertepatan. Aduh gimana dong. Gue udah gini. Gak bisa. Kan nyanyinya cuma beberapa lagu. Gak bisa. Featuring juga gak bisa. Karena kontraknya. Beda label mungkin. Itu padahal keren banget. Fusion banget kan. Itu jazz loh. Tahun itu bener-bener jazz. Bener. Asli. Memang lagi naik kan. Tahun 80-an itu kan jazz memang lagi. Dulu tuh tahun itu. Naik. Black Fantasy kan emang rekamannya. Apa namanya. Ada ya akhirnya satu album. Itu kan gara-gara kita bikin demo sebenernya. Oke. Pernah denger gak dulu. Aduh. Apa Gozali ya namanya. Pokoknya dia suka audio-audio gitu ya. Chandra Gozali itu siapa ya. Jadi dia. Jadi. Kaset rekaman Black Fantasy itu. Sebagai bonus. Dari buku mengenai audio dia. Oh. Jadi kita rekaman live. Coba. Bayangin jaman dulu. Itu kita live recording. Yang semua bareng. Capek gak sih. Jadi salah satu ulang lagi kan. Iya. Aduh. Aduh. Tapi hasilnya lumayan. Jadi itu bonus dari buku itu. Jadi. Buku itu dijual sama. Iya. Bonusnya ini. Bonusnya Black Fantasy. Jadi. Nilo. Live recording ini. Contohnya kayak gini nih hasilnya. Iya. Habis itu. Buku udah. Apa. Kita udah mulai kedengeran gitu ya. Mereka orang-orang. Udah ditawarin lah rekaman. Nah. Itu dia kok bertepatan. Saya lagi pasti. Contras. Contras. Yang dua album itu. Akhirnya Mbak Ayu. Akhirnya Mbak Ayu. Kita belum ke Mbak Ayu nih. Iya belum. Next line. Oke. Nah. Udah abis itu dua album selesai. Iya. Bikin album lagi gak? Nah. Abis itu. Belum. Udah lama juga. Lebih dari lima tahun deh. Jadi kita bikin sendiri lah istirahatnya gitu ya. Oh ini Mbak Produce sendiri. Iya. Itu kan label ya. Nah terus. Kita waktu itu. Sampai. Ehm. Adalah. Si. Ininya. Apa namanya. Produsernya. Mau masukin ke. Apa tadi. Duta ya. Distara. Eh. Distara. 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 Oke. Tapi. Karena waktu itu. Menurut dia ya. Berkepatan. Ada. CD nya siapa keluar. CD nya siapa keluar. Jadi. Timing nya gak pas. Gak pas. Nah padahal saya bilang. Udah. Ya namanya juga rejeki. Ya kan. Saya juga. Bukan orang yang maksudnya. Ah. Pengen apa. Penjualan banyak. Enggak. Saya pikir. Kita udah bikin. Keluarin aja. Iya bener bener. Itu kan keberuntungan masing-masing. Ya. Karena dia nahan-nahan terus. Tau-tau sisaranya bangkrut. Oh. Jadi ya. Jadi gak rilis. Gak rilis. File nya masih ada. Jadi tidak pernah rilis itu ya mbak. Gak pernah. Tapi kalau file nya ada sih. Sebenarnya bisa di rilis digital kan. Bisa ya. Bisa. File nya masih ada gak mbak. Mungkin kalau saya minta ada kali. Karena saya juga masih. Coba aja. Ntar kita bantu. Jalur-jalurnya. Sebenarnya itu. Sebenarnya itu sih gak. Ya. Bukannya mudah. Tapi gak sulit juga ya. Iya gak sulit kok. Untuk mendistribusikan digital kan. Sekarang gak. Gak perlu. Asal kita bisa. Cetak CD juga kan. Iya. Kita ke Spotify. Kalau bisa mau cetak CD lebih baik. Jadi tetap ada CD fisiknya. Tapi. Kalau memang file nya hanya untuk digital. Distribusi aja mbak. Iya. Boleh nanti. Iya kan. Legacy loh itu. Dan soalnya gini. Penyanyi. Ya penyanyi jazz yang konsisten terus. Di jalur jazz kan gak banyak ya. Iya gak banyak. Betul ya. Semakin sedikit gitu. Kalau aku melihatnya. Jadi ini udah time proofing ya. Udah lama banget kan gitu kan. Udah lama banget. Dan ternyata memang. Dia-dia juga penyanyi jazz yang beneran konsisten di jazz ya. Iya. Kalau disebutinnya dia lagi. Dia lagi. Iya betul. Apalagi kemarin kami sempet. Ngobrol-ngobrol sama Om Karim. Iya. Om Karim juga bilang. Ya penyanyi yang ada di jalur jazz. Banyak. Maksudnya tetap ada. Tapi yang menyanyi standar. Beneran apa. Bang song nya yang lagu-lagu standar tuh. Gak banyak. Salah satu yang disebut Mbak Emil. Om Karim. Ya Om Karim. Om Karim itu juga. Ya itu ya. Seblend sama kita ya. Ya di kudus kan. Lama ya main Om Karim. Nah ini. Tadi Tante Emil sempet nyebut. Om Joko Weha. Terus Om Mates. Om Karim Swele. Itu kalau teman-teman mau cari tiga nama itu bisa cari di Baskara. Itu ada albumnya namanya Baskara 8. Iya. Itu tiga orang yang mainnya. Dan itu recording session paling sibuk kali itu juga ya. Iya. Iya. Mereka-mereka itu gitu. Legend-legend itu. Oke Mbak. Berarti kita udah sampe di ujungnya. Pesen-pesen. Buat. Generasi muda tuh Mbak. Apa Mbak. Biar bisa tetep kayak Mbak Emil gitu. Konsisten tuh gimana sih. Kiat-kiatnya gitu. Ini kalau kita ngomongin area jazz ya. Tetep konsisten di jazz. Iya. Karena kan tadi Mbak Emil kan bilang. Mbak Emil picky banget sama lagu. Iya. Kalau disuruh. Itu kita pernah buktikan. Oke ya. Atleti kita pernah. Aku sama Mbak Gita abis main dari Batavia. Terus kita mampir ke tempatnya Mbak Emil Lira Grander. Sama Anglen. Anglen Dauna kan. Terus ada. Salah satu orang minta lagunya Adele someone like you. Iya penyiksaan tuh. Terus. Ntar deh abis break. Turun. Eh kamu siapa? Hitam Mbak. Kamu bisa Adele nggak? Kamu aja dia nyanyikan. Langsung ditodong. Dia kenal. Gitu. Gitu. Itu sedap sih. Kalau Adele someone like you. Tahu Mbak. Bisa. Coba kamu naikin. Soalnya. Itu asik sih Mbak. Itu saya stress banget. Ini ngomongin orang ya jadinya. Itu ya. Itu manajer disitu. Saya lupa ada namanya siapa. Kita udah tau kita malam itu kan Jason Knight gitu ya. Kok Mima itu yang aneh-aneh gitu. Saya kan pusing gitu. Ya ampun. Apalagi saya nggak. Aku memeteran loh itu waktu itu. Saya nggak suka. Saya kalau nggak suka sama satu lagu. Bukan nggak suka lagunya. Saya rasa gini. Saya nggak cocok nyanyi lagunya. Iya. Iya. Kenapa saya mesti dipaksain. Iya. Ya kan saya kesel. Saya bilang ke Blen. Blen. Karena apa sih Blen. Gue kan jadi stress nih. Gue nggak nyanyi. Gue jadi nggak nyaman loh nyanyinya. Karena kan orangnya di depan kita. Kita nggak nyanyiin. Sedangkan kita belum selesai ini mainnya. Aku mau ketawa nggak. Itu adalah perkenalan yang sangat unik. Iya bener. Karena aku antara kue gitu. Baru duduk. Baru duduk. Terus disuruh nyanyi. Ya aku senang kan. Diringin sama seorang gelinda rumah. Tapi langsung yang. Tapi itu bener loh. Nyanyi di situ itu stress. Tapi ya. Makanya. Balik lagi. Bahwa. Mbak Emil sebegitu. Punya pendirian. Iya. Sebegitu kuatnya itu. Konsisten di jalur jazz. Bernyanyi hanya lagu yang. Yang memang jazz gitu kan. Nah. Mungkin itu kan. Nah. Sesuai pertanyaan Tio tadi. Gimana. Gimana. Kiat-kiatnya gitu. Agar. Teman-teman yang memang mau. Konsisten di jalur jazz tuh. Bisa dengerin yang Mbak Emil. Kalau saya gini ya. Apa namanya. Saya kan senang sesuatu ya. Saya senang ya pasti ya. Jadi saya. Milih lagu. Lagu. Saya senang lagu standar. Lagu standar saya tanya Tio. Banyak ya. Iya banyak. Nah. Tapi saya selalu. Cari orang yang. Dia dipanyain siapa nih. Yang. Saya bisa masuk ngikutin dia. Atau paling gak. Dia jadi panduta saya. Iya. Nah. Jadi saya nikmatin dari. Tokoh itu gitu. Oke. Oh. Oh iya. Gini. Ternyata ini lagu enak ya. Pernah ada lagu lain. Yang nyanyi orang lain. Kok enak saya dengerin. Oh iya iya. Oh iya. Ini orangnya kayaknya terlalu. Ya namanya jazz kan bebas. Improve ya. Kayak penyiapnya. Dulu tuh. Yang. Dia kalau improve tuh. Bila Holiday. Ya lah. Bila Holiday. Itu kan dia kalau gak nyanyi ya. Temanya gak keliatan. Iya. Temanya gak keliatan. Sedangkan jam dulu kan kaset ya. Kaset saya. Bila Holiday itu banyak banget. Hmm. Karena saya beli. Beli dia kenapa? Karena albumnya banyak. Jadi buat saya tuh. Saya mau belajar lagu-lagu jadi ya. Tapi pas saya denger. Yoko saya gak bisa ya. Hahaha. Ya itu kayak Tio bilang. Temanya jadi gak. Iya. Gak keliatan. Karena dia nyanyi lagunya. Jadi berubah banget. Iya. Gak keliatan. Saya cari siapa gitu ya. Oh ini lebih enak nih caranya nyanyi. Wah tapi saya seneng. Gak keliatan maksudnya. Jadi lagu saya jadi. Oh lagunya ini. Coba lagu. Siapa nih nyanyi lagu si. Billy Holiday. Siapa lagi nyanyi ini. Jadi saya pengen tau nih lagu aslinya nih. Gimana sih. Ya kayak gitu. Ternyata pas udah denger-dengar. Enak. Makanya jadi. Apa. Lagu saya jadi nambah lagi. Nambah lagi. Terus. Ya emang. Setiap hari. Dengerin lagu-lagu yang kita seneng ya. Jadi. Apa ya. Udah kayak. Nyatu gitu. Iya. Tapi emang bener sih. Nyanyi itu ya. Kalau kita tidak menguasai lagunya. Emang outputnya beda sih. Betul. Iya. Cuma kadang-kadang kan kalau nyanyi. Yang namanya nyanyi di cafe kan. Ada request. Apa segala macam. Kadang-kadang mesti kita. Hadapin ya mbak. Mau gak mau gitu. Betul. Dan. Pengalamanku tuh. Main ngiringin beberapa penyanyi senior. Mbak Emil. Bawati Jamalus. Tante Marji. Kemudian. Mbak Kemala Ayu. Panterin Jamain. Aku lihat mereka itu. 85% tidak pakai teks. Gitu. Hafal. Gitu. Jadi lagu tuh bener-bener. Hmm. Jadi mbak Emil kalau bawa buku pun tuh cuman kalau misalnya lupa. Depannya. Depannya. Abis itu udah nyanyi. Gitu aja. Karena kalau kita nyanyi kita seneng. Kita gampang hafal. Iya. Itu temen-temen. Jadi harus seneng. Harus seneng. Tapi banyak kita kan kadang-kadang ya. Ada ya. Kita ada acara. Kita seneng apa. Ada lagu-lagu top 14. Gampang dulu. Saya juga seneng ya. Tapi. Namanya juga. Apa. Kalau sekarang kita baru ngafalin lagu kan. Gak segampang dulu ya. Otaknya udah. Udah bolet. Gak. Gak. Jadi kayaknya kok gak masuk-masuk. Perasaan lo 40 saya juga cuman segitu-segitu aja. Tapi kalau pas lagi nyanyi. Lihat lagi. Lihat lagi. Aduh ya ampun. Tapi. Mbak. Jadi. Intinya. Pesan-pesan buat temen-temen. Hususnya temen-temen penyanyi. Harus seneng sih. Harus seneng sama lagunya. Iya. Seneng sama lagunya. Seneng sama lagunya. Pasti kita kan. Akan bersenandung terus. Percaya deh. Itu apa-apa saya lagi seneng. Kadang-kadang juga kita. Kalau teknisnya gimana Mbak. Haruskah. Apa. Apa. Sifat teknisnya. Kan ada penyanyi yang memang dia belajar teknik. Oh. Ada yang enggak. Kalau itu gimana. Kalau. Lebih baik sih kita belajar ya. Belajar ya. Belajar ya. Karena. Tapi tetap feel gak sih Mbak. Iya kan. Karena kalau kita teknik aja. Tapi. Feelnya. Gak dapet ya. Juga mentah ya. Iya. Ada penyanyi yang didengar sama Mbak Emil. Tekniknya jago banget. Tapi gak. Gak enak. Gak merdu. Gak enak ya. Karena feel itu tadi. Karena dia. Cuma tekniknya aja jago. Oke. Kayaknya lagu. Lagu gampang jadi. Waduh. Jadi ribet nih. Tapi. Wah keren. Tapi kok gak enak. Kayak maksudnya. Apa ya. Enggak. Nyanyinya tuh gak. Gak nyanyi gitu. Gak. Gak dibikin indah. Iya. Cuma ribet doang. Iya. Cuman. Cuman jago gitu ya. Harus nyanyi sih. Harus nyanyi. Sama kayak. Temen-temen. Kita main instrumen juga. Kalau solo itu. Basenya. Kita melodi. Kita nyanyi. Melodius gitu. Sama-sama penyanyi. Iya. Iya. Daging lagi nih Kak. Kita dapet daging lagi. Terutama aku ya. Masih junior. Dalam bernyanyi. Yaitu. Kuasai lagunya. Iya. Dan untuk teman-teman yang khususnya penyanyi jazz. Kalau mau konsisten seperti. Mbak atau Tante Emil di jalur jazz. Cintanya aja lagu-lagu jazz. Dan harus punya kekuatan hati untuk. Bilang gitu. Bahwa saya hanya mau nyanyi jazz. Iya. Harus punya kekuatan hati gitu. Kan anak-anak. Tergantung kebutuhan orang ya. Iya. Memang dia ambil semua genre. Ada yang memang dia mau konsisten seperti Mbak Emil. Betul. Oke baik. Terima kasih banyak Mbak Emil ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banget. Sama-sama. Kita sudah diterima di rumah yang nyaman ini banyak tanaman. Banyak banget. Dari awal datang kita jadi. Lihat-lihat tanaman-tanaman dulu. Rumahnya enak banget dan nyaman banget. Teman-teman seperti biasa. Jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini. Tia Oli Basya dan Mbak Emil Aspraja akan membawakan dua buah lagu jamming untuk kita semua. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa ya. Bye-bye. Bye. 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 Love for sale. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.